Inilah detik-detik Tim Narko 10 Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota atau Satres Narkoba Polresta Kendari menangkap dua pengedar narkotika jenis sabu. Sebelumnya, polisi menciduk dua pengedar sabu seberat 1 kg di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024. Kepala Kepolisian Resor Kota atau Kapolresta Kendari, Kombes Pol Aris Triu Narko membenarkan penangkapan dua pengedar narkotika tersebut. Aris Tri mengatakan, Tim Narko 10 Satres Narkoba menangkap dua orang pengedar di depan Hotel Wiksel Kota Kendari. Ia benar, ada penangkapan narkoba sebanyak 1 kg, ujarnya kepada tribunyusultra.com, Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2024. Untuk diketahui kedua pelaku merupakan warga Aceh yang hendak mengedarkan barang haram tersebut di Kota Kendari. Sementara itu, Tim Satres Narkoba saat mengamankan kedua pelaku, berhasil menyita empat kantong plastik narkoba jenis sabu. Berdasarkan video durasi 1 menit 32 detik yang diterima tribunyusultra.com, terlihat petugas berusaha mengejar seorang pria. Di mana, terjadi aksi kejar-kejaran, hingga polisi berhasil mengamankan pria berbaju hitam di samping mobil putih. Lalu, video lainnya berdurasi 10 detik, menunjukkan seorang pria dimasukkan ke dalam mobil. Tangan pria tersebut tampak terikat di depan. Jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. dan share ya!